Intro Padura United geber latihan pertama selepas libur 5 hari di lapangan Safin Pati, Jawa Tengah pada hari Senin 20 Desember 2021. Pemusatan latihan tersebut guna menatap putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022, yang akan direncanakan bergulir sejak awal Januari 2022 nanti. Pada hari pertama training center itu, tiada sekuat yang berjuruh kasar sape kerap ini yang bolos ataupun izin. Sebanyak 25 penggawa telah menjalani peras keringat termasuk striker naturalisasi Kregnokolo, sebagai rekrutan terbaru di bursa transfer baru musim ini. Bahkan sejumlah pemain yang terbekap cedera dan sebelumnya tidak bersama tim, sudah menjalani pemulihan cedera di venue yang sama dengan TC. Dia adalah gelandang asal Aceh Zulfiandi. Begitu juga dengan back muda Madura United, Kadek Raditya Maiswara, yang cedera usai membobol gawang Burnia FC pada laga terakhir putaran pertama BRI Liga 1 2021-2022, pada hari Selasa 14 Desember 2021. Pelatih Madura United Fabio Livundes mengakui latihan pertama belum maksimal. Lataran semua pemain baru berkumpul hari itu juga dari beberapa daerah. Namun dia optimistis perlahan kondisinya akan kembali prima. Juru taktik asal Brazil itu juga menegaskan sedikit menurutnya kondisi fisik pemain bukan disebabkan lalai latihan mandiri saat masa libur. Melainkan hanya kelelahan dalam perjalanan. Jumlah kita harus melakukan pengalaman yang kondisi fisik. Udah kita harus melakukan pengalaman yang biasa disebabkan lalai dan perempuan. Dalam treni jangan lalui, kita harus melakukan pengalaman kebijakan untuk merupakan konseget khus dan sejadik Lala Berbicara. Jadi, kita harus melakukan pengalaman mencabat dalam koncepet, teknik dan sejadikan dalam perjalanan. Jadi normal, permainan datang ya, belum masih mau karena mereka berjalan-jalan dari sana ke sini. Dan di dalam programasi kita perusahaan, ya, kita bereskan itu. Dengan keeper, apakah akan tetap dengan empat keeper yang ada? Madura United bakal gelar pemusatan latihan di Pati, Jawa Tengah hingga hari Rabu 29 Desember 2021 atau selama 10 hari. Lalu mereka akan bergeser ke daerah yang menjadi pusat pelaksanaan seri keempat BRI Liga 1 2021-2022.